Intro Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Thank you Snooko Gronje lahir pada tahun 1857 sampai 1936 adalah nama yang tak asing bagi banyak orang Indonesia yang belajar Islamologi dan sejarah Sebagai seorang orientalis, kepakarannya dalam studi Islam memang sangat diakui Berasal dari keluarga protestantaat, ia memulai karir akademik dengan belajar teologi di Universitas Leiden pada tahun 1874 dan lulus sebagai doktor di kampus yang sama pada tahun 1880 dengan desertasinya yang terkenal, Hed Mekah Seves atau Perayaan Mekah Dalam narasi sejarah Indonesia, ia banyak dikonstruksikan sebagai aktor jahat dibalik takluknya Aceh oleh pemerintah kolonial dalam perang yang berlangsung pada tahun 1878 sampai 1908 Ia juga dianggap sebagai pembelah sekaligus pelemah Islam Indonesia Segala macam sinisme dan pandangan negatif yang tercurah padanya tentu bukan tanpa dasar Dalam buku The Crescent and the Rising Sun Indonesian Islam Under the Japanese Occupation tahun 1942-1945 karya Hari J. Benda mengatakan Memang Snook lah yang telah merumuskan untuk memisahkan Islam dari politik dengan memilihnya menjadi dua bagian yakni Islam religius dan Islam politik Kesimpulan ini ia peroleh setelah melakukan penelitian kesusastraan sejarah dan etnografi selama bertahun-tahun Sebelum kedatangan Snook ke Hindia Belanda pada tahun 1889 kebijakan yang diambil pemerintah kolonial terhadap Islam terkesan inkonsisten Di satu sisi mereka mengembangkan sikap tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan ritual umat Islam seperti saat ibadah sholat, zakat, ataupun jika umat Islam hendak membangun masjid Namun di sisi lain mereka justru bersikap represif terhadap orang-orang Islam yang hendak menunaikan ibadah haji Segala macam ketakutan dan kerancuan kebijakan terhadap Islam ini bukannya tanpa sebab Pecahnya Perang Padri pada tahun 1803-1838 serta Perang Jawa dari tahun 1825 sampai dengan 1830 sudah cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah kolonial betapa dasyatnya kekuatan politik Islam ini sebagai penyulut konflik jika sampai salah langkah lagi dalam mengantisipasinya Selain itu, belum adanya pedoman ilmu pengetahuan yang memadai mengenai masalah Islam juga merupakan masalah lain yang harus dipecahkan sehingga mau tidak mau pemerintah kolonial harus mengambil sikap represif dan defensif dan berhati-hati terhadap umat Islam Mengetahui kebijakan para pendahulunya yang keliru Snook bergerak cepat ia melalui bukunya The Acehr pada tahun 1893 buku etnografinya tentang masyarakat Aceh ia menawarkan solusi penyelesaian terhadap Perang Aceh yang berlarut-larut serta penanganan Islam di Hindia Belanda secara menyeluruh seperti diungkap oleh Akim Suminto dalam bukunya Politik Islam Hindia Belanda Snook menegaskan bahwa pada dasarnya Islam di Hindia Belanda adalah agama yang damai namun menurutnya juga tidak menutup mata terhadap kekuatan fanatisme politik dalam Islam maka ia mengatakan yang menjadi musuh pemerintah kolonial bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai dokrin politik Snook juga membagi golongan Islam menjadi tiga kategori pokok berdasarkan lapangan aktivitas yaitu Islam sebagai ritual keagamaan murni atau ibadat Islam sebagai bidang kemasyarakatan dan Islam dalam bentuk kenegaraan terhadap ketiga unsur Islam yang berbeda ini ia menawarkan tiga pendekatan yang berbeda pula sebagaimana diungkap benda kepada yang pertama pemerintah harus berlepas tangan atau tidak usah ikut campur di dalamnya sedangkan terhadap yang kedua jika memungkinkan pemerintah justru harus memfasilitasi seperti membantu dalam urusan ibadah haji tetapi untuk kelompok yang ketiga pemerintah harus bersikap keras dan tidak pandang bulu secara umum apa yang dimaksud Snook adalah keberadaan orang Islam bukanlah ancaman terhadap keberlangsungan pemerintah kolonial maka toleransi kepada umat Islam merupakan hal yang pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga ketertiban dan keamanan penindasan terhadap mereka bukan saja tidak bijaksana tetapi juga tidak perlu malahan tidak terhormat bagi negara semacam Belanda yang menjunjung tinggi asas kebebasan beragama warisan terakhir pemikiran Snook Ugronya bagi kebijakan Belanda terhadap Islam dapat dilacak dari lembaga yang lahir setelah memperoleh masukan darinya salah satunya mengenai pengangkatan penghulu di daerah-daerah pegawai negeri Snook mengatakan fungsi penghulu dalam membantu tugas bupati dalam mengawasi kemunculan Islam selain digunakan sebagai alat kontrol pemerintah penghulu ini juga bisa dimanfaatkan menjadi penghubung aspirasi umat Islam di akar rumput dengan pemerintah kolonial warisan terpenting lain adalah pemikirannya tentang pendidikan di Indonesia Snook memimpikan kesatuan pendidikan antara Indonesia dan Belanda di dalamnya kedua unsur itu bisa menjadi partner dalam kehidupan budaya dan sosial kebijakan semacam ini menurutnya akan mampu menutup curang pemisah antara pemerintah dan rakyat kebanyakan dan mencegah fanatisme Islam lewat pendidikan ala Eropa tanggal 26 Juni 1936 Snook Ugronya meninggal dunia di Leiden gagasannya sekaligus kontroversinya masih terus mewarnai wacana Islam politik Indonesia hingga hari ini selamat menikmati 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 selamat menikmati